Tidak lama kemudian, keluarlah Abuya sambil membawa koper kulit besar. Kemudian Abuya mengatakan, karena kalian memaksa, ini ambil, semoga bermanfaat. Tapi mohon tolong dihitung dulu uang tersebut, karena ambah belum menghitungnya. Orang tersebut pun menjawab, baik Abah Haji, lalu ketiga orang itu mulai menghitung uang tersebut. Abuya dimyati kemudian masuk ke dalam kamar. Mulailah ketiga orang ini menghitung dengan asyiknya sambil tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam karomah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa karomah Abuya dimyati. Abuya dimyati Cidahu Pandeglang Banten adalah sosok ulamak karismatik sekaligus paku utama tanah Banten pada masanya. Abuya dimyati, yang merupakan guru besar mayoritas ulamak Banten ini, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah. Tidak heran, kalau Abuya dimyati sangat terkenal. Namanya dikenang dalam tulisan Tinta Amas dalam sejarah. Abuya dimyati adalah sosok ulamak yang sempurna dalam menjalani kehidupan agama. Beliau tidak hanya praktik dalam ilmu syariat, namun juga syarat dalam kehidupan tasawuf. Tidak heran, jika Abuya dimyati dikaruniai oleh Allah SWT sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya, sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan para ulamak mengatakan, bahwa Abuya dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Untuk kisah lengkap perjalanan hidup Al-Allamah Abuya dimyati, bisa tonton video melalui link di pojok kanan atas. Sobat Kalam Karomah Yang Dimuliakan Allah Berikut beberapa legenda Karomah Waliullah Abuya dimyati Cidahu Bandeglang Banten Yang Kami Kumpulkan Dari Berbagai Sumber Yang Pertama, Menghentikan Dan Menundukan Waktu Dikisahkan oleh seorang kiai muda ketika mengunjungi pesantren milik Abuya dimyati di Cidahu Bandeglang Banten pada tahun 2000 Masehi. Pada saat itu, sang kiai berkesempatan ikut solat berjamaah subuh bersama Abuya dimyati. Sebelum takbiratul ikhram, tanpa disengaja, matanya melirik ke arah jam dinding. Waktu masih diingatnya, saat itu pukul 5 pagi. Ia pun lantas memulai solatnya dan menyusul takbir Abuya dimyati. Solat subuh berjamaah pun berlangsung. Suara merdu yang dilantunkan Abuya dimyati membuat para jamaah semakin khusyuk dalam solatnya. Jika biasanya dalam solat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, Abuya dimyati membaca surat At-Takafur di Rokad yang pertama dan surat An-Nasr di Rokad yang kedua. Namun kali ini, Abuya dimyati membaca surat Yasin pada Rokad yang pertama dan surat Al-Mulk pada Rokad yang kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih Abuya dimyati membacanya dengan tartil. Jika diperkirakan, solat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit. Mengingat surat yang dibaca Abuya dimyati adalah surat yang terbilang cukup panjang. Belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lain. Namun kehusyuan solat bersama Abuya dimyati membuat para jamaah terlupa dengan hal ini. Singkat cerita, solat subuh pun selesai. Kemudian sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun terkejut dan kagum. Ternyata saat itu masih pukul 5 lewat 4 menit. Luar biasa, solat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit. Namun selesai hanya dengan 4 menit. Itulah seorang waliullah. Untuk seorang al-arif billah tak akan ada yang mustahil atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah yang kedua, menembus ruang dan waktu. Dikisahkan, ada seorang ulama atau kiai dari Jawa pergi ke makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ulama atau kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang menuntunnya sehingga berkesempatan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sebab, jarang ada kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali ini. Setibanya di makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani ada seorang penjaga makam yang bertanya kepadanya Dari mana kamu? Sang kiai menjawab Saya dari Indonesia. Mendengar jawaban itu, sang penjaga makam pun berkata Oh, dari Indonesia. Setiap malam Jumat ada ulama dari Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap orang itu datang, semua penziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran, baru penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing. Mendengar hal itu, sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama Indonesia itu adalah Abu Yadim Yati, Banten. Sambil terkagum, sang kiai terus menyebut nama Allah SWT tanpa henti. Sebab, sepengetahuannya, selama ini setiap malam Jumat, Abu Yadim Yati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantren. Luar biasa, itulah karomah seorang waliullah, ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama atas kehendak Allah SWT. Karomah yang ketiga, peristiwa aneh menimpa rezim Orde Baru. Menjelang pemilu tahun 1977, Abu Yadim Yati menyampaikan kepada masyarakat bahwa Gulkar bukanlah pemerintah. Gulkar sama halnya dengan partai lain yang sama-sama peserta pemilu tahun 1977. Hal ini beliau tuturkan untuk menjernihkan suasana bahwa masyarakat berhak menentukan pilihannya masing-masing sebab masyarakat kala itu berfikiran bahwa Gulkar adalah pemerintah. Semuanya bermula dari kedilemaan masyarakat dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abu Yadim Yati memang selalu mengandu dan bertanya kepada beliau di saat merasa bimbang terhadap suatu atau situasi dengan jawaban Abu Yadim Yati berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur keterpaksaan. Namun, jawaban dan pernyataan Abu Yadim Yati dianggap sebagai bentuk menentang pemerintahan. Abu Yadim Yati diproses dan ditangkap di kediamannya pada 14 Maret 1977. Abu Yadim Yati, selaku putra sulungnya mengatakan bahwa ayahnya hanya ditangkap karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI. Kemudian pihak keluarga menerima kabar bahwa pengadilan negeri Pandeglang memfonis Abu Yadim Yati selama 6 bulan penjara. Sidang itu berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara. Setelah kabar itu menyebar, para santri, masyarakat hingga Jawara Banten berkumpul di jalan utama kota Pandeglang. Tak ada kendaraan satupun yang lewat. Jalan diblokir. Masa telah siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota untuk membebaskan Abu Yadim Yati. Pandeglang pun berubah mencekam. Kabar tentang upaya pembebasan itu sampai di telinga Abu Yadim Yati. Kemudian beliau menulis surat untuk disampaikan kepada Abu Yadim Yati. Salah satu putra dari Abu Yadim Yati. Beliau meminta agar Abu Yadim Yati meneruskan surat itu ke Jarokanit dan Ahmad Waluh, dua tokoh Jawara besar di Banten kala itu. Dalam surat yang dibuatnya Abu Yadim Yati berpesan, Saya di penjara sudah tenang. Jangan mengandakan tindakan apapun. Membaca surat itu, kedua Jawara tersebut sempat kecewa. Namun mereka tetap menghormati keputusan Abu Yadim Yati. Perlahan, Jawara dan ulama serta masyarakat memubarkan diri dan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abu Yadim Yati. Pandeglang kemudian berangsur menjadi tenang. Empat bulan pun berlalu, pihak keluarga terus berusaha untuk mengeluarkan Abu Yadim Yati. Namun beliau selalu menolak siapapun yang ingin membebaskannya. Saya tidak mau mengkhianati pemerintah. Ini kan sudah keputusan hakim selama enam bulan. Kenapa baru empat bulan sudah dikeluarkan? Kata Abu Yadim Yati. Hingga pada akhirnya, Kiai Hajitu Bagus Ma'ani Rushdi, ulama yang berpengaruh di Banten mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abu Yadim Yati. Kepala penjara mengatakan, syarat pembebasan Abu Yadim Yati ialah dengan membayar uang tebusan. Kemudian Kiai Hajitu Bagus Ma'ani Rushdi minta berkenan Abu Yadim Yati agar mau dibebaskan olehnya. Namun lagi-lagi, Abu Yadim Yati menolaknya. Ini penolakan kesekian kali kepada orang-orang yang ingin membebaskannya. Di sisi lain, pihak keluarga terus mengharapkan pembebasan Abu Yadim Yati. Akhirnya, Kiai Hajitu Bagus mencari uang tebusan dan menyerahkannya langsung ke pihak penjara. Abu Yadim Yati pun dibebaskan. Ini nih yang menjenguk saya, padahal saya lagi enak-enak di dalam penjara. Tutur Abu Yadim Yati setelah dirinya dibebaskan secara paksa. Taromah yang keempat Memperoleh Semua Ijazah Hizib dan Kitab Abu Yadim Yati sejak usia remajanya memang sudah memancarkan jiwa keulamaannya. Sampai-sampai, di usianya yang masih sangat muda, beliau menjadi pusat perhatian ulama' sepuh kala itu. Dikisahkan saat Abu Yadim Yati masih berumur 14 tahun, beliau dipanggil langsung oleh Abu Yadim Yati dalam diri Abu Yadim Yati secara mutlak diturunkan kepada Abu Yadim Yati. Di usianya yang masih muda, Abu Yadim Yati sudah dipercayai untuk memegang dan menjadi penerus sanat berbagai Hizib. Hal ini menandakan, Abu Yadim Yati mudalah yang kelak akan menjadi penerus para ulama' sepuh kala itu. Ada satu kisah lagi yang lebih mengagumkan. Salah satu guru spiritual Abu Yadim Yati adalah Abu Yadim Yati. Beliau memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman sekaligus diijasahi Torikoh Kaldiriyah Naqsyabandiyah oleh Abu Yadim Yati. Setelah sekian waktu berguru, kemudian Abu Yadim Yati memerintahkan Abu Yadim Yati untuk berguru pada Abu Yadim Yati atau Mama Sempur. Abu Yadim Yati mengutus santri kesayangannya ini dengan mengirim surat kepada Mama Sempur. Ini santri saya, namanya Muhammad Yadim Yati. Tolong didik sebaik mungkin agar kelak ia menjadi ulama' banten. Kemudian Abu Yadim Yati pun berangkat ke pesantren Mama Sempur dan mengaji di sana. Singkat cerita, pada salah satu pengajian Mama Sempur bersama para santri, tiba-tiba Mama Sempur berkata kepada para santrinya, sekarang semua santri keluar dari majelis ini, kecuali santri yang bernama Muhammad Yadim Yati dari Banten. Biarkan Abah berbicara empat mata dan jangan ada yang mengintip. Setelah semua santri keluar dari majelis, tinggallah tersisa seorang guru dan murid Mama Sempur dan Abu Yadim Yati. Seketika itulah Mama Sempur berkata kepada Abu Yadim Yati, Ajaz tuka kulla kutubin, saya ijazahkan kepadamu Wahai Yadim Yati, seluruh kitab yang sudah saya kaji dari guru-guru saya, seluruhnya sekarang saya mandatkan kepada kamu. Abu Yadim Yati mendapatkan ijazah kitab-kitab agama sekaligus mandat dari Mama Sempur atau Mama Bakri yang merupakan murid langsung dari Sheikh Nawawi Al-Bantani yang paling berpengaruh di Tanah Jawa Barat kala itu. Karomah yang kelima, Abu Yadim Yati menundukan tiga perampok. Dikisahkan di akhir tahun 80-an, suatu malam, saat pun pes sudah sepi, datanglah tiga orang ke rumah kediaman Abu Yadim Yati. Seperti biasa, apabila ada yang bertamu, Abu Yadim Yati selalu membukakan pintu dan menyuruh masuk, jam berapapun itu. Assalamualaikum, Abu Haji ucap orang tersebut. Waalaikumsalam, mari silahkan masuk, jawab Abu Yadim Yati. Ya terima kasih, Abu. Masuklah ketiga orang ini. Setelah mereka duduk, Abu Yadim Yati pun bertanya kepada mereka, Maaf, malam-malam begini ada kepentingan apa? Tanya Abu Yadim Yati. Maaf, Abu Haji, kami bertiga datang mau meminta tolong. Jawab orang tersebut dengan sangat sopan. Ya, ada apa ya? Tanya Abu Yadim Yati. Kemudian, tiga orang tersebut berkata, Begini, Abu Haji, sebelumnya, kami benar-benar mohon maaf. Kami mohon, agar Abu Haji menyerahkan uang naik haji, titipan milik orang-orang yang ada di Abu Haji. Orang zaman dulu di Banten, biasanya suka menambung atau menitipkan uang ke para ustad ataupun kiai. Abu Yadim Yati kemudian mengatakan, Oh maaf sekali, Abah tidak bisa memenuhi permintaan kalian, soalnya ini bukan uang Abah. Tapi kalau punya Abah, Abah bisa berikan, tunggu ya. Kemudian, tiga orang itu berkata, Sekali lagi maaf Abah Haji, kami justru tidak mau uang Abah Haji, kami maunya uang titipan orang-orang kaya itu. Dengan menyesal sekali, kalau Abah Haji tidak mau memberikan, terpaksa, kami pakai jalan kekerasan. Jawab si perampok, sambil ketiganya meletakkan golok di atas meja. Kemudian Abu Yadim Yati mengatakan, Oh, kalau begitu, ya sudah, tunggu sebentar ya. Jawab Abu Yadim Yati, sambil berjalan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Yadim Yati, sambil membawa koper kulit besar. Kemudian Abu Yadim Yati, mengatakan, Karena kalian memaksa, ini ambil, semoga bermanfaat. Tapi mohon, tolong dihitung dulu uang tersebut. Karena Abah belum menghitungnya. Orang tersebut pun menjawab, Baik Abah Haji. Lalu ketiga orang itu, mulai menghitung uang tersebut. Abu Yadim Yati, kemudian masuk ke dalam kamar. Mulailah ketiga orang ini, menghitung dengan asyiknya, sambil tertawa. Beberapa saat kemudian, Abu Yadim Yati, muncul lagi, memberi tahu, mau ke masjid sholat subuh, kemudian mengajar ngaji. Abu Yadim Yati pun berpesan, kalian tenang-tenang saja, yang benar menghitungnya, jangan sampai salah. Abah Haji mau sholat subuh sama mengajar dulu. Saking asyiknya, mereka hanya mengangguk sambil terus menghitung uang tersebut. Sesaat setelah itu, ada yang mengantarkan kopi dan pisang goreng. Alhamdulillah, kata salah seorang tersebut, sembari menghitung uang, makan dan ngopi dengan asyik. Ketiga orang tersebut adalah perampok. Dua jam setelah itu, Abu Yadim Yati datang lagi sambil menenteng kitab. Abu Yadim Yati berkata, sudah selesai menghitungnya. Ketiga perampok itu pun berkata, belum abah, masih banyak sekali ini, sambil ketawa-ketawa. Abu Yadim Yati pun berkata, ya hitung yang benar ya, kata Abu Yadim Yati sambil masuk ke dalam tanpa mereka sadari, karena sangat asyik menghitung uang tersebut. Abu Yadim Yati sudah berlalu-lalang beberapa kali, bahkan dikasih makan siang. Tiba-tiba, saat menjelang asar, perampok pertama berkata, hey stop dulu, ini jam berapa, kemudian perampok yang kedua berkata, oh mati kita, sudah mau sore. Kemudian perampok yang ketiga berkata, astagfirullah, sudah rame banget ini, mereka baru menyadari bahwa rumah Abah Haji, pintu dan jendelanya sudah terbuka semua, dan banyak santri yang berlalu-lalang, bahkan, manjelis Abu Yadim Yati letaknya di depan rumah beliau. Waduh, bisa mati di keroyok kita, ucap salah seorang perampok. Tapi kok Abah Haji tidak memberitahu mereka. Kita bisa sampai-sampai tidak sadar terus saja menghitung uang. malah tadi dikasih makan pagi, makan siang. Waduh, bahaya ini, benar banget kata orang-orang, Abah Haji, bukan sembarang kiai. Wah, bisa kuarat kita. Setelah menyadari, keadaan ketiga orang perampok ini mulai ketakutan. Tak lama kemudian, Abu Yadim Yati keluar lagi, mau sholat asar, sambil membawa kitab. Belum sempat Abu Yadim Yati berkata, ketiga orang ini langsung bersimpuh, mau mencium kaki Abu Yadim Yati, memohon ampun. Abu Yadim Yati berkata, sudah-sudah, berdiri jangan begitu, gak boleh begitu ke orang, gak boleh menyembah orang. Ketiganya, sambil menangis memohon ampun ke Abu Yadim Yati, dan mengembalikan uang tersebut. Abu Yadim Yati kemudian berkata, minta ampunlah kepada Allah, jangan ke saya. Saya mah tidak marah kesampean-sampean, karena saya mengerti, kalian terpaksa. Makanya semalam, saya bilang saya kasih uang saya saja, tapi kalian tidak mau, ini uang milik orang lain. Abah hanya dititipkan, bukan hak Abah untuk memberikannya kepada kalian. Sudahlah, dengerin kata Abah Haji, tobatlah kalian kepada Allah, karena hanya dialah sebaik-baiknya penolong. Carilah kerja yang benar dan halal. Nah, sekarang ayo kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar, perampok yang pertama dan yang kedua pamit kepada Abu Yadim Yati, sedangkan perampok ketiga, memohon diterima sebagai santri di situ. Kejadian ini tidak pernah Abu Yadim Yati ceritakan ke orang lain, apalagi santrinya, karena ingin menutupi air perampok ketiga, sampai beliau meninggal. Justru, yang menceritakan kisah ini adalah, perampok yang ketiga, menjelang Abu Yadim Yati meninggal. Si perampok ketiga sekarang tinggal, dan mengajar di daerah Cikupatangerang. Setelah Abu Yadim Yati wafat, perampok ketiga ini masih mengaji kepada Abu Yauci Turutusi, utra dari Abu Yadim Yati. Sedangkan perampok yang pertama meninggal dibunuh orang, kemudian perampok yang kedua meninggal ditabrak oleh mobil. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, itulah lima karamah Abu Yadim Yati Cidahu Pandeglang Banten. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!